Hai co-friend, di sini diminta untuk menentukan garis singgung dari suatu fungsi. Secara umum dituliskan Y-Y1 sama dengan M kali X-X1, di mana M adalah gradient garis singgung, yaitu DY per DX adalah turunan pertamanya dari fungsi atau persamaan kurvanya. Jika bentuk Y sama dengan AX-N, maka Y aksennya adalah A kali NX-N-1. Di sini ada persamaan kurvanya, kita akan tentukan gradient garis singgungnya, di mana M adalah turunan pertama dari persamaan kurvanya. Y sama dengan 3X kuadrat minus 2X plus 4 diturunkan menjadi 3 kali 2 di sini, 3X kuadrat turunannya adalah 6X minus 2X turunannya minus 2, 4 konstantar berarti hilang. Sehingga M-nya di sini adalah 6X minus 2, dan garis singgungnya untuk titik absis sama dengan 2, berarti X sama dengan 2, kita masukkan X sama dengan 2 berarti M-nya adalah 6 kali 2 kurangin 2, 12 kurang 2 berarti adalah 10. kemudian untuk menentukan Y-nya, absisnya sudah diketahui, berarti ini adalah X1-nya, maka menentukan Y di sini berarti kita masukkan ke tersamaan kurvanya, Y sama dengan 2 pangkat 2 dikurangin 2 kali 2 ditambah 4, berarti di sini sama dengan 4 kali 3 berarti 12 dikurangin 4 tambah 4, berarti Y sama dengan 12, berarti Y1-nya 12. Maka kita masukkan di sini untuk persamaan garis singgungnya Y-Y1 sama dengan M, di sini 10 kali X minus X1-nya adalah 2, maka Y-12 sama dengan 10X, 10 kali minus 2 berarti minus 20. Maka kita dapatkan bahwa Y sama dengan 10X minus 20 ditambah 12, maka Y sama dengan 10X minus 8. Maka pilihan kita yang sesuai adalah yang D. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.